lalu setelah itu kita keriji-keriji ya ini apel Halo guys kembali lagi di channel mahasutnya disini saya akan bereksperimen menggunakan spon cuci piring sini ada berbagai spon cuci piring kegunaannya apa hanya untuk nyuci piring saja ya atau bisa digunakan lain yuk ikuti saya terus bisa untuk apa aja sih untuk spon cuci piring ini buat kalian kaum-kaum cewek-cewek kalian bisa beli spon cuci piring ini buat kita naruh jarum pentul kalian ya jarum pentul kalian ini enggak berjajat gimana-mana enggak sering-sering hilang kayak gitu karena kan jarum pentul ini sangat-sangat sangat-sangat ajarib ya kadang-kadang kalau kita cari kayak gitu bisa hilang tiba-tiba jadi kalian bisa ngecepin jarum pentul kalian terus peniti-peniti kayak gitu di sport ini jadi enggak hilang-hilang jarum pentulnya nah bisa seperti ini kalian bisa beli satu ini paling ya cuma seribuan gitu buat naruh jarum pentul kalian seperti ini buat kalian kita juga bisa bersihin spon cuci piring ini untuk membersihkan sepatu kalau kalian mau cuci sepatunya kayak gitu kalian bisa membersihkan sepatu dengan sepatu kalian nanti bakal yang celang lagi menghilangkan debu-debu ini buat kalian kaum-kaum mager males-males cuci sepatu kayak gitu kalian bisa cuci sepatu menggunakan spon ini lebih efektif nanti bakal lihat energi situ terus dielap nggak usah dielap juga ada apa-apa kalau kalian nyemprot airnya enggak terlalu banyak di debu-debunya ini gila nanti kalian akan masih kembali Hai nah sepatu kalian jadi bersihin celang seperti ini buat kalian kaum-kaum mager nyuci sepatu nah spon cuci piring ini juga bisa membersihkan bekas-bekas cat dibasah dulu seponnya lalu kita gesek-gesekkan pada media yang kena cat agak ditekan ya guys kalau barang-barang kalian saya bisa cat kayak gitu kebersihan cat kalian bisa membersihkan menggunakan spon cuci piring kalau kebersihan cat kayak gini kan nggak enak dipandang ya jadi kalian selanjutnya kita akan membersihkan pepas angin menggunakan spon ini untuk sponnya kita akan potong-potong yang kecil-kecil sesuai kipas angin kita akan potong-potong kecil-kecil lalu setelah itu kita lalu kita semprotkan nah setelah dibasahi baru kita akan bersihkan semacamnya ini nih kotor banget jadi kalian gak usah repot repot pakai sikat kayak gitu kalau kalian enggak punya sikat-sikat kalian bisa menggunakan spon hanya dengan seri nah ya tadi bersihkan ini jadi motong-motongnya kecil-kecil kecil aja sesuai kerijik-kerijiknya ini apalah itu pokok main ini jadi bersih nah selanjutnya kegunaan spon ini bisa untuk bawahan korsi kalian biasanya kalau deser korsi kayak gini kan kalau jadi takutnya kalian nanti bisa merusak lantainya jadi kita akan kasih spon ini ke korsinya yuk bawah bawahnya ini kita akan kasih spon sponnya kita akan potong terlebih dahulu lalu kita potong lagi jadi dua nah jadi empat kayak gini kita kasih double tip terus sampai semuanya dikasih double tip terus sampai semuanya dikasih double tip udah itu double tipnya kita akan lepas kita akan pasang ke kaki-kaki korsinya oke pasang lagi enggak kebesaran ya kan nah setelah itu kita geser-geser gak akan gini jadi gak akan merusak lantainya berhasil nah selanjutnya kalau ada kayak ikan kita gak ada tumpahan minyak kita terus bekas 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 saus kita akan bersihkan ini cairan ada mama lemonnya ya kita bisa bersihkan hai 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 sesudah kita bersihkan lalu kita akan pelap pakai kain kering hai 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 nih jadi gak licin kalau meja tumpahan minyak kan licin kita udah kita bisikan pakai spon sama dikasih mama lemon lalu ini enggak enggak licin ini kasut lagi berhasil hai 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 nah selanjutnya spon cuci piring ini bisa guna kita gunakan untuk membersihkan papan tulis hai 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 nah semprot miru sepuanya nah kita akan membersihkan ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!